Hai guys balik lagi bersama aku Sela jadi di video kali ini aku mau bikin haul lagi dan haul kali ini aku belanja banyak banget hoodie di Shopee lagi dan hoodie yang aku beli ini murah banget rata-rata harganya itu ada yang sepuluh ribuan bukan sepuluh ribuan sih kayak belasan gitu terus ada yang dua puluh ribuan pokoknya harganya itu rata-rata dua puluh ribuan doang so buat kalian yang penasaran hasilnya kayak gimana kalau aku pakai dan menurut aku hoodie-nya ini bagus dari komen atau enggak sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya dan langsung aja kita mulai ke videonya jadi paketnya itu disini ada dua wah disini ada dua tumpuk hoodie yang belum aku buka sama sekali dan sekarang aku bakalan buka dulu kita langsung mulai aja ke hoodie yang pertama nah ini adalah hoodie yang pertama ini warna hitam aku bakalan buka dulu aku bakalan buka dulu oh ya untuk harga hoodie ini aku bakalan tampilin disini biar kalian gak bingung nah dia itu kayak gini wow ini bahannya menurut aku lumayan agak tebel ya dan ini adem banget sih bahannya nah yang aku pilih ini yang warna hitam dia ada beberapa pilihan warna sih kalau gak salah dan ini bahannya kayak melar gitu ya tuh bisa ditarik-tarik gini dan ini menurut aku lumayan nerawang tapi berhubung dia ini warna hitam jadi gak masalah sih pasti gak bakalan kelihatan bagian dalamnya untuk harga 20 ribuan menurut aku ini worth it sih buat kalian cobain sekarang langsung aja yuk kita cobain ke badan aku kemudian hoodie yang kedua misalnya aku pilih yang warna merah marun kayak gini tadaaa ini juga bahannya sama yang kayak tadi ini adem juga bahannya dan lagi-lagi dia nerawang tapi karena dia warnanya ini gelap menurut aku ini gak sampai menunjukkan kaos dalam kita dan ini tuh pendek di bagian perutnya sedangkan di bagian tangannya itu agak panjang dan motif yang aku pilih itu cuma di bagian ujungnya ini doang ada garis-garisnya untuk di bagian depannya ini polos nih ini bahannya juga bisa ditarik ya sama kayak tadi tuh sekarang langsung aja yuk kita cobain juga nah kemudian hoodie yang selanjutnya disini aku pilih yang warna merah marun lagi bisa buka aku sebenernya udah lupa sih motif yang aku pilih itu yang kayak gimana dan ini motifnya apa ya oh ternyata ini yang polos tapi dia hoodie-nya itu yang panjang gitu loh tuh sampai kesini terus dia ada kantongnya di bagian sini dan ini sama ada topinya juga semuanya ini ada topinya karena namanya juga hoodie ini bahannya juga melar dan ini juga menurut aku nerawang tapi karena dia gelap lagi-lagi dia nggak bakalan nembus gitu di bagian dalam kita ini juga bahannya adem banget sih mudah-mudahan semuanya bahannya adem kayak gini biar awet pakainya dan nggak ngerasa gerah pada saat kita pakai ini sekarang langsung aja yuk kita cobain oke selanjutnya disini juga aku pilih warna marun lagi masa sih aku pilih warna marun lagi karena aku beneran udah lupa aku pesannya itu warna apa aja dan model apa aja dan ini hoodie selanjutnya disini ada tulisannya tuh dan bahannya juga kerawang kalian bisa ngeliatin aku nggak sih kalau aku sih bisa ngeliatin di kamera dan lagi-lagi ini tuh bahannya juga adem banget dia bahannya juga melar oke langsung aja yuk sekarang kita cobain nah hoodie selanjutnya disini aku pilih hoodie yang lengannya itu pendek kalau yang tadi itu kan panjang sampai ke lutut yang ini tuh hoodie-nya pendek sampai segini doang karena aku kayak suka banget ngeliatinnya nih dia cuma segini doang tangannya dan tulisannya itu apa ini and new york tuh kali ini warna yang aku pilih itu warna ungu karena aku belum punya baju yang warna ungu kayak gini dan dia ada hoodie-nya juga ini bahannya wow ini juga bahannya melar dan ini juga nerawang semoga aja pada saat dipakai ini nggak terawang ini bahannya juga adem sama seperti yang lainnya sekarang langsung aja yuk kita cobain oke hoodie yang selanjutnya disini aku pilih yang warnanya itu abu-abu nih ini hoodie yang keberapa ya ngomong-ngomong aku udah lupa ini hoodie yang keberapa jadi hoodie yang selanjutnya aku pilih itu kayak gini tulisannya itu happy ya aku happy banget punya hoodie banyak kayak gini dan ini pasti bakalan enak banget dipakai terus di bagian tangannya itu ada kayak garis-garisnya kayak gini kalau kita kayak giniin dia nerawang dan ini juga melar bisa ditarik gitu ini adem juga cuy bahannya hmm kayaknya untuk di rumah lumayan sih menurut aku untuk nyetok ini oke hoodie yang terakhir disini aku pilih yang warna pink pinknya ini soft banget dan ini juga setengah gitu tangannya ini juga panjang btw sama kayak yang warna apa ya tadi ya pokoknya panjang sampai ke lutut gitu nih lucu ya dia juga ada kantongnya di bagian sini oh iya btw semuanya tuh kayak ada serutannya gitu loh bukan serutan sih kayak ada talinya gitu buat ngecilin si topinya ini dan untuk bahannya ini sama sih kayak bahan yang tadi dia lumayan bisa melar tuh dan dia lumayan nerawang semoga ini juga gak nerawang pada saat aku pake so langsung aja kita liat kalau dipake tuh hasilnya kayak gimana oke semuanya sebenernya itu tadi adalah haul hoodie aku di Shopee sebenernya gak borong-borong juga kali ya cuma beberapa piece aja tapi kayaknya udah banyak banget karena ini 2 kali pengiriman kalau 1 kali pengiriman itu aku harus membayar lebih mahal dibandingkan dengan 2 kali pengiriman jadi rasanya itu kayak banyak banget produk yang aku beli so buat kalian yang suka sama video kali ini dan ngerasa terbantu dengan video kali ini jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan share ke teman-teman kalian dan kalian juga bisa request di bawah aku harus belanja murah apalagi setelah ini dan sampai ketemu di video berikutnya bye